Halo Bobo Harus, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bobo Harus melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Gebatu lagi bareng Bobo Harus Kali ini Bobo Harus mau ngajak Bobo Harus nginep virtual lagi di kota batu Dan kita mau mereview hotel yang unik banget Pokoknya ini recommended kalo Bobo Harus mau ngajak liburan anak-anak ke batu Dan jujur ya Bobo Harus, batu tuh top banget sih tempat wisatanya Karena disini tuh kita gak cuma berwisata atau foto yang ala-ala Tapi tempat wisata di batu tuh emang sangat menambah wawasan Pokoknya banyak banget ilmu yang bisa kita ambil kalo sambil liburan di batu Tempat wisatanya tuh bagus-bagus, sumpah recommended Jadi Bobo Harus yang mau liburan ngajak anak harus dateng ke batu at least sekali lah Karena bagus-bagus tempat wisatanya Dan kali ini kita mau nge-review hotel yang namanya Pohon Inn Ini tuh lokasinya ada di dalam Jatim Park 2 Sama sih manajemennya sama si Jatim Park 2 ini Jadi aksesnya gampang banget Dan ini enak kalo Bobo Harus mau jalan-jalan ke Jatim Park Udah gak perlu mikirin transportasi lagi Udah karena hotelnya pas banget di depannya Jatim Park 2 nih Tapi sebelum Bochan review hotelnya secara detail Bochan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong Pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com Apalagi sekarang ada JHT Jaminan harga termurah Kalo Bobo Harus nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah Dengan jaminan harga termurah dari tiket.com Diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points Dan untuk Pohon Inn ini harga kamarnya mulai dari 300 ribuan Bobo Harus Untuk tipe kamar Superior Twin ini harganya belum sama sarapan ya Terus juga ada tipe lainnya yaitu tipe Deluxe Double Ini harganya sekitar 490 ribuan dan ini juga belum sama sarapan Terus ada yang Superior Twin tapi ini dengan pemandangan kotak harganya 500 ribuan gitu udah sama sarapan nih Kalo yang tadi kan belum tuh Terus ada kamar lainnya yaitu Deluxe Double Nah Bobo Harus ambil yang ini, ini harganya 640 ribuan udah sama sarapan Bobo Harus ambil tipe kamar ini karena liat di foto kayaknya pemandangannya lebih bagus Dan harganya juga masih ramah kantung banget kan Apalagi kalo Bobo Harus tuh pasangin kupon spesial Bobo Harus 500k Nanti bisa dapet diskon 10% sampai dengan 500 ribu Dengan minimum transaksinya 300 ribu Nah ini Bobo Harus bisa liat harga awalnya itu kan 640 ribuan Setelah dipakein kupon Bobo Harus 500k dapet diskon langsung 10% netnya jadi 580 ribuan Lumayan banget hematnya Jadi buat Bobo Harus yang mau liburan nih kemana aja kapan aja beli tiket murah di tiket.com Gak ada alasan lagi gak pake tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah Dan sekarang kita udah mau sampe ke jatim parknya Tapi ini kita masih perlu muter balik sebentar Nah ini kita muter balik disini nih Bobo Harus Ini jalanannya juga rapih banget ya Bocon tuh nginep pas hari minggu deh kalo gak salah Jadi masih dalam hitungannya weekend Dan kita udah sampe di pintu masuknya nih di jatim park 2 itu Wisata utamanya adalah Batu Secret Zoo sama ada museum Museum apa ya pokoknya Bocon udah pernah review nih Nanti Bobo Harus yang mau liat videonya bisa browsing ke bawah Dan untuk aksesnya dibedain kalo yang ke kiri itu tadi adalah akses untuk ke jatim park 2 Dan kita ke kanan nih karena disini adalah area hotelnya Dan lobbynya di dalam kayak di bawah akar pohon gini Bobo Harus unik banget ya Nah ini juga staffnya standby disini jadi sangat helpful Bener-bener disambut dibantuin untuk mindahin bagasinya Kalo bapak-bapak yang liburan cuma bawa tas ransel doang ya Bobo Harus Bocon bawain koper tapi kopernya ditaruh di dalam mobil doang Kagak pernah digeret Jadi dia mindahin baju bersih ke dalam tas sehari-sehari gitu Ya bapak-bapak kan gak mau ribet ya Nah ini adalah area parkirnya Parkirnya di luar sini nih Nanti Bobo Harus bisa daftarin plat kendaraan biar dapet karcis parkir Jadi parkirnya nanti free Kita lanjut ya masuk ke dalam area lobbynya Jadi aksesnya ini menurut Bocon sangat ramah stroller juga Jadi gak cuma ada akses tangga doang Tapi disediain ramnya juga Bobo Harus Tuh ramnya di sebelah kiri sini Dan ini suasana lobbynya rame banget Jadi ramenya tuh bukan yang penuh orang doang Tapi juga penuh pernak-pernik Hiasan pepohonan yang di langit-langit Terus juga ada patung-patung hewan Lobbynya tuh beneran atraktif banget Bobo Harus Jadi kayaknya buat anak-anak sih keliatannya Wah bagus ya rame gitu Dan ada beberapa hiasan yang terbuat dari hewan yang diawetin juga Bobo Harus Kayaknya sih ini gak boleh dipegang nih ya Tuh cakep Dan ini patung-patungnya katanya besok bakal main musik pas harapan Selanjutnya untuk proses check-innya ini juga smooth banget Walaupun tadi sempet antri karena ya wajar sih pas lagi rame Tapi untuk kesigapan staffnya tuh emang udah profesional Mereka cepet deh udah tau apa yang harus dikerjain Dan ini ada depositnya 100 ribu Terus nanti kita juga daftarin karcis parkir Biar dapetin kartu parkir yang bisa gratis gitu buat parkirnya Nah ini yang Bobo Harus bertanya-tanya berapa harga tiket masuk ke Jatim Park Tadi bisa lihat ya harganya Check-innya udah selesai Kita udah dapet kunci dan juga udah dapet kartu parkirnya nih Tuh ini akses parkirnya Jadi Bobo Harus nanti keluar masuk udah gak perlu bayar-bayar lagi Kita lanjut masuk ke lift buat naik ke lantai 7 Kamar Bocan ada di lantai 7 Dan ini liftnya gak perlu akses kar nih Bobo Harus Jadi udah ya cukup lah kunci kamar 1 Karena keluar masuk ke lift udah gak perlu nempel kartu kan Sekarang kita udah sampai di lantai 7 Ini Bocan suka sih sama lorongnya Lorongnya tuh kelihatan clean banget dan terang Walaupun ini hotel nuansanya kan ala-ala safari Karena pas banget di deket zoo Tapi bagus banget penerangannya oke Dan kesan pertama begitu masuk kamar adalah bersih banget sama wangi kamarnya Pokoknya ini kebersihannya bagus Terus juga di dalam kamar Ini ada nuansa-nuansa floral gitu Bobo Harus disediain tanaman hias Dan hiasan di dindingnya juga yang dedaunan musim gugur Jadi nuansanya tuh tetep alami Tapi tetep dapet cerahnya juga Gak yang suram gitu Gak yang suram banget maksudnya Untuk fasilitas televisinya ini ukurannya cukup kecil ya Dibandingin hotel-hotel lainnya Tapi ya oke lah Ukurannya tuh 32 inch Dan masih TV biasa Channelnya cuma channel internasional Belum bisa Youtube sama Netflix Terus tadi ada fasilitas mini bar Sama ada mini kulkas Dan disamping sini ada meja kerja sama cermin Ini tanemannya artificial ya Bobo Harus Jadi bukan asli Terus kita lihat service directory-nya nih Jadi disini ada penjelasan tentang fasilitas pohon in Sama jatim park 2 sekilas Nah ini menu sarapannya Harga sarapannya gak terlalu mahal Cuma sekitar Rp45.000-Rp65.000an gitu Bobo Harus bisa pilih mau menu yang mana Terus untuk harga makanan di restorannya Menurut Bobo Harus juga masih ramah kantung ya Untuk ukuran hotel maksudnya Masih harga Rp60.000-Rp50.000an ya masih oke lah Kalau Bobo Harus mau dine in di dalam kamar Tuh ini harga-harga makanannya Pilihan menu-nya juga cukup banyak nih Bobo Harus Dan sekarang kita lihat area kamar mandinya ya Bobo Harus Jadi di depan pintu masuk Ini di kiri kanannya tuh ada kamar mandi Sama ada lemari Ini lemarinya terbuka Lemari minimalis Tapi tetep ada safe deposit box-nya Terus untuk area kamar mandinya Kamar mandinya bersih Gak terlalu gede Tapi oke lah Jadi disamping tuh ada kloset Terus disampingnya shower biasa Terus nuansanya tetep modern Dan clean banget Bobo Harus cerah gitu Amenitisnya juga disediain lengkap Ada sabun, shampoo, sampai dental kit ya Walaupun dental kitnya standar ya Tapi seenggaknya disediain Sekarang kita lihat area balkonnya Jadi Bobo Harus bisa pilih Mau kamar yang menghadap ke area jatim park Atau kamar yang menghadap luar Kalau yang di luar tuh Ada pohon-pohon Apa sih? Ada Kan bangunan hotelnya dari luar kayak pohon gitu Jadi ada kayak jendela tambahan lagi Nah kalau yang menghadap jatim park Ini lebih bagus sih Bobo Harus lebih suka yang ini Karena tadi ada pemandangan gunung Terus juga kita bisa lihat kandang-kandang hewan nih Jadi walaupun Kalau ini kan suami gak masuk ke jatim parknya nih Jadi bisa lihat tuh Sekilas ada leopard Ada hewan monyet-monyet gitu Lucu sih Dan ini suasana malam harinya Penerangan di dalam kamarnya oke ya Terang Masuk gitu sama background Dedaunan yang di dalam kamarnya ini Tuh Lorongnya juga bagus Bersih semua Bocan Jujur ini pohon in Melebihi ekspektasi bocan Karena dari luar tuh Keliatannya kan yang kayak Nuan sepohon Bakalan ruwet seberawet Maksudnya bukan ruwet seberawet Gimana tapi bakalan keramean Dan gak tertata rapi Tapi ternyata Dalamnya tuh rapi banget Rapi dan bersih Dan ini suasana malam hari Di area lobbynya Terus di sini tuh Ada ATM Jadi Fasilitasnya lengkap banget deh Bobors Ada minimarket Ada ATM di sekitarnya tuh Jadi Bobors bisa beli oleh-oleh juga Bisa beli jajanan di sini juga Nah Untuk makan malamnya Bocan mau makan di luar aja Karena di depan Jatim Park itu Banyak warung Jadi gak perlu Takut kelaperan deh Di sini Bobors tinggal keluar Area Jatim Park aja Terus bisa pilih Mau makan di warung yang mana Nah ini dari luar nih Tuh Kalau yang menghadap ke jalanan Posisinya tuh kayak ada jendela tambahan Dari Kayu-kayu pohonnya Itu loh maksudnya Dan selamat pagi Buka jendela Langsung disambut Sama pemandangan gunung Dan perbukitan tuh Pasti seger banget Apalagi cuaca batu juga kan Sejuk ya Nah ini kita bisa lihat Pemandangan Jatim Park Terus berlatarkan gunung Gunung apa ya Bojan lupa Bobors Maaf Pokoknya bagus deh view-nya Dan sekarang kita Siap-siap Mau sarapan dulu nih Bobors Tuh Kamer bocan Gak terlalu jauh dari lift Jadi buka pintu Belok dikit Udah deh samping lift Dan ini lantainya juga Gak terlalu tinggi Kayaknya lantai tujuh tuh Paling tinggi sih Bobors Unik ya Liftnya juga ala Apa kaca-kaca gitu Jadi bener-bener Bisa ngeliatin Pemandangan secara lalu luas Nah sarapannya itu ada di Deke tersepsionis Bobors Ini patung yang kemarin Diem aja Kalau pas sarapan dia konser Anak-anak sih seneng banget Pasti liat kayak gini kan Nah kita sebutin aja Nomor kamarnya berapa Terus kita lanjut Sarapan Tuh Restorannya juga dibikin Ala-ala jungle Kayak gini Ini unik banget Tadi kalau Bocan sempet Apa Bocan lupa mention Tadi tuh di meja resepsionis Juga latarnya tuh Aquarium Unik banget sih Nah di restorannya Juga gak kalah unik Jadi di atas tuh Kayak pepohonan Yang rimbun banget gitu Berasanya kayak lagi Sarapan di tengah hutan Bobors Tuh Sekarang kita liat Menu makanannya ya Untuk menu makanannya Standar hotelnya Dapet sih Jadi gak cuma Satu main course aja Tapi juga banyak Makanan-makanan Pendamping lainnya Kayak kunyit Kunyit asem Jamu Reflex Mau ngomong jamu Tulisan dia Kunyit asem Jadi kayak jamu Terus juga untuk Bubur Bubur ayam Ini ada Dan untuk Jajanan pasarnya Juga lengkap Jadi dia gak cuma Nyediain cake yang Ala-ala modern Tapi juga jajanan pasar Disediain Terus buah-buah Ini juga ada Nah kalau ini Ini tuh menu Main course nya Jadi kayak ada Cumi goreng tepung Terus ini ada Ayam kecap gitu Ayam kecap Atau saus mentega Jadi menurut Bocon Bocon sih Apresiat banget Kalau hotel tuh Masaknya niat Bobors Kayak Entah dibikin Ayam kecap Entah dibikin Capcay Atau apa Itu kayaknya Masaknya niat gitu Bukan yang cuma Nugget Sosis gitu doang Terus juga ini Ada rawon Ini wajib banget Karena di Batu Surabaya Itu pasti Khasnya rawon kan Terus juga ada Nasi liwet Tuh menu tradisionalnya Lengkap banget Jadi gak cuma rawon Soto Tapi juga ada nasi liwet Pilihannya lumayan ya Dan ini ada area egg corner juga Dan ini di latar restorannya itu Itu juga kandang-kandang hewan Bobors Ini pasti berguna banget Buat ibu-ibu yang kalau pagi Nyuapin anaknya susah Kita bisa sambil bujuk Lihat binatang kan Ini ada beruang Ada akuarium Sama ada macan tutul Seru sih Sarapannya unik banget Dan suami bocan kan Sempet bulak-balik Ngambil makanan beberapa kali Nah terus pas dia balik Dia kayak bingung Kayak soalnya Mejanya ini kayak beda Posisinya Tapi masa ya digeser Emasnya gitu Ternyata itu adalah Lantainya yang geser Nih Bobors bisa lihat ya Jadi di tempat makannya itu Yang lantai kayu Itu dia muter Muter Jadi ngelilingin Kandang hewannya Keren banget kan sih Konsepnya Sambil makan Kita kayak diajak Keliling Lihat-lihat hewan gitu Aduh sumpah Ini perfect deh Kalau Bobors liburan Bawa anak-anak ya Harus nginep di pohon Ini Bocot nyesel Karena ini yang kesannya Cuma semami doang Kalau anak-anak pasti Tambah happy Mereka nginep disini Nah ini timelapsenya nih Kelihatan ya Itu muter Tapi muternya Gak yang cepet Bikin pusing gitu Muternya tuh pelan Pelan-pelan Jadi kita bisa kayak Ngelilingin Semuanya Tadinya kita cuma Lihat lepar Sekarang kita bisa Lihat beruangnya Kayak gitu Keren ya Tuh Seru banget Dan Abis harapan Kita siap-siap Mau check out Gimana ya Bobors Tertarik gak sih Buat nginep disini Bocot sih kayaknya Udah harus balik lagi nih Karena Ini seru Buat bawa anak-anak Kayaknya pengen banget Bawa mereka kemari Dan buat Bobors Yang penasaran Belum melihat Jatim Park 2 Isinya kayak apa Bisa nonton Di video Bocan Yang ini ya Sekian review Pohan In dari Bocan Terima kasih Sudah ikut Perjalanan Bocan Kali ini Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax